Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati, Sarpan, mengungkapkan bahwa pindahnya Kepala Sekolah SDN 1, Penggung, Kecamatan Dukus Seti, sudah sesuai prosedur yang ada. Menanggapi demo yang dilakukan oleh wali murid selasa kemarin, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati, Sarpan, mengungkapkan bahwa perpindahan Kepala Sekolah SDN 1, Penggung, Dukus Seti, sudah melalui prosedur yang ada, sehingga mau tidak mau, wali murid harus bisa menerimanya. Selain itu, sebelumnya juga sudah dipantau terkait dengan kerja masing-masing Kepala Sekolah yang dimutasi dan SAEKA sudah dimutasi pada tanggal 27 Desember 2017 lalu. Wali murid itu kan mengendai, bagi Kepala Sekolahnya tidak orang itu, tapi kan dari Dinas Pendidikan, misalnya Kepala Sekolah yang juga dilakukan, di MAD, di Evans and Kebudayaan Kabupaten Pati, di evaluasi, masih di tambah tanpa tahun, dimutasi. Dan saya kira ya semua Kepala Sekolahnya juga profesional, mengelakses dengan tugasnya. Sehingga rakan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sicherheit sobrepadek, Itu ya masyarakatnya bisa menerima, tapi mereka lain. Oleh karena itu ini dalam proses pemicaraan supaya bisa diselesaikan. Ditambahkan sarpan, biaknya berharap agar warga menyadari bahwa mutasi itu adalah hal yang biasa. Selain itu, siapapun kepala sekolah yang menggantikan, dinilainya akan bisa menjalankan tanggung jawab dan amanat yang sudah diberikan. Biaknya mengaku akan selalu memantau perkembangan hasil mutasi tersebut. Akan tetapi, apabila wali murid tetap tidak terima, pihaknya mengaku akan merundingkan lagi permasalahan tersebut dengan pihak-pihak terkait.